Pemirsa, seorang tukang potong ayam di Surabaya terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian sektor Tandes Surabaya, lantaran mempunyai pekerjaan sampingan sebagai begel HP. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sudah lima kali beraksi dengan dali butuh uang untuk membeli susu anak. Adi Budi Santoso, 25 tahun, warga Lasem Barat, Surabaya ini hanya bisa pasrah saat digeladan petugas ke Mapolsek Tandes Surabaya, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang potong ayam ini diamankan anggota Reskrim Polsek Tandes, lantaran tertangkap tangan melakukan aksi begel HP di kawasan Jalan Darmo Indah Selatan Surabaya. Dari pengakuan tersangka, dirinya beraksi bersama rekannya AR yang hingga kini masih buron. Adi bertugas sebagai joki, sementara rekannya AR bertindak sebagai eksekutor, sasarannya remaja dan wanita yang memainkan HP saat sedang berkendara di jalan raya. Kepada polisi tersangka, Adi mengaku sudah lima kali melakukan aksi pembegalan, yakni di kawasan Sidoarjo, Waru, Pasar Turi, Balongsari, dan yang terakhir di kawasan Jalan Darmo Indah Selatan Surabaya. Adi juga mengaku nekat melakukan aksi begal lantaran putuh uang untuk membeli susu anak sematawayangnya, karena penghasilan dari pekerjaan sebagai tukang potong ayam dinilai masih kurang. Sementara itu Kaposek Tandes Kompol Kusminto menegaskan bahwa aksi komplotan begal HP ini tergolong sadis, betapa tidak meskipun sedang dislempang maupun HP sedang berada di tangan, mereka tak segan-segan menarik hingga korbannya jatuh tersungkur. Sementara pengungkapan kasus ini berawal saat polisi mendapat informasi adanya aksi pembegalan di kawasan tersebut, kemudian unit reskrim yang saat itu sedang melakukan kring serse langsung melakukan pengejaran. Akhirnya satu pelaku berhasil ditangkap, meski satu pelaku inisial AR berhasil kabur mengendari motornya. Salah satu diduga yang laka ini kok terlihat mau lari, akhirnya diamankan bersama warga. Ternyata setelah diinterrogasi sementara, korban menerangkan bahwa itu dijambret. Akhirnya ya Alhamdulillah orang melapor laka, ternyata setelah di TKB itu terjadi jamret dan salah satu diduga pelaku ini akan lari dan kebetulan disitu sudah banyak orang dan kebetulan polisinya juga sikap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka adik Budi Santoso bakal dijerat dengan pasal 365 KHB tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun kurungan penjara. Farid Arman, Surabaya TV